Bante di kesempatan ini saya mau tanya lagi Bante Silahkan Ini adalah video kedua Untuk pembahasan mengenai meditasi ketenangan batin Yang kemarin kita sudah bahas tuh Terkait dengan mengapa kita harus bermeditasi Nah Bante dari berbagai macam pendekatan Dan metode yang diajarkan di barat Itu campur aduk Bante Kemarin saya sebutkan ada Meditasi pemaafan dan sebagainya itu Itu dicampur aduk dan mereka jadi gak tau Orientasinya ini untuk ketenangan Kemudian ini untuk apa dan sebagainya Ini banyak yang mempertanyakan Barangkali Bante bisa berikan perspektif Dari ajaran Buddha itu Apa yang Sang Buddha masukkan dalam hal ini Meditasi itu apa Iya Sebenarnya kan kalau kita melihat dari Kitab suci Tipitaka terutama Yang kita jadikan sebagai acuan Untuk mengetahui Apa itu meditasi Disana sebenarnya istilah yang digunakan Oleh Sang Buddha adalah Cittabawana Pengembangan batin Bante ya Pengembangan batin Jadi kata Cittasabawana Pengembangan batin Nah dalam pengembangan batin ini Secara Garis besar itu ada dua Yang harus dilakukan Yang pertama adalah Melenyapkan Apapun pikiran-pikiran yang buruk Yang kalau dalam konteks Budis Kan itu kan berakar dari Tiga akar Pikiran yang tidak bermanfaat Keserakahan Kebencian Dan katakanlah kebodohan Betul Tiga ini Ini adalah akarnya Nanti kan akan Apa Karena ini adalah akar Itu induk kan Nanti ada anak cucunya Nah kemudian Yang kedua adalah Mengupayakan bagaimana Kualitas-kualitas batin yang positif Yang baik Itu dikembangkan Oke Jadi Keyakinan Semangat Perhatian Konsentrasi Ketenangan Kebijaksanaan Keseimbangan batin Termasuk ada Cinta kasih Compassion Simpati berbahagia Dengan Kebahagiaan orang lain Itu semua Adalah kualitas-kualitas Batin Yang harus Dikembangkan Di dalam Cita bawana Jadi kalau saya boleh Melihat bahwasannya Pengembangan batin Atau disini Meditasi Yang diajarkan Sang Buddha ini Itu sebenarnya Lebih luas Kalau dalam konteks Simpun Lebih holistik Ya lebih holistik Tidak hanya sekedar Mengembangkan mindfulness Yang seperti Ibarat itu Tidak Tidak hanya mindfulness Mindfulness itu hanya Salah satu Oke Salah satu Dari kualitas batin Yang memang Baik untuk Dikembangkan Tapi bukan Satu-satunya Karena misalnya Selain mindfulness Juga Harus ada Kebijaksanaan Oke Makan sering kita Mendapatkan di dalam Kutbah Sang Buddha Ada sati Ada Sampajanya Sampajanya Atau Panya Ada mindfulness Ada wisdom Jadi ada Perhatian Kesadaran Ada Kebijaksanaan Termasuk adalah Yaitu Ketenangan Nah tetapi Memang Dari Banyaknya Kualitas-kualitas Batin yang Harus Dikembangkan Dalam Permeditasi Atau Mengembangkan batin Cita Bawana Nah Meditasi ini Atau Cita Bawana ini Secara Garis besar Itu Ada Dua Dua Dari yang Diajarkan Sang Buddha ini Iya Ada dua Secara garis besar Adalah Samata Bawana Oke Dan yang kedua Adalah Wipasana Bawana Terjemahannya Samata Bawana itu Seperti apa? Samata Bawana adalah Pengembangan Ketenangan Disini Mengacu kepada Ketenangan batin Kenapa banyak orang Yang menerjemahkan Sebagai konsentrasi? Sebenarnya Dalam ketenangan Tentu ada konsentrasi Oh Oke Ada konsentrasi Di dalamnya Ada samadhi Oke Bahkan samadhi Sendiri kan Sebenarnya Tidak hanya Konsentrasi Tapi batin Yang katakan Tenang juga Maka samadhi Dan samata Itu identik Tetapi samadhi Juga Didefinisikan Sebagai Cittasa Diti Cittasa Ikagata Kemudian Juga Samata Jadi Ketekuhan Batin Keterpusatan Batin Atau Batin yang Terkonsentrasi Dan juga Adalah Ketenangan Atau Samata Oh Bantai pernah Bilang juga Sabah Sangkara Samata Samata Dijimakan Segera Redamnya Tenangnya Tenangnya Redamnya Dari semua Sangkara Dalam konteks Redamnya ini apa? Hal-hal yang buruk Maksudnya Tentu adalah Bahkan Disini mengacu Kepada semuanya Baik yang buruk Mampun yang Baik Karena ini mengacu Kepada Yaitu Wipasana Dan bahkan Sabah Sangkara Samata Seringkali Itu sinonim Dengan Nibbana Jadi Redamnya Semua yang Berkondisi Baik yang Positif Maupun yang buruk Itu Samata Menggunakan Istilah Samata Tenangnya Redamnya Nah sehingga Samata Bawana Ini mengacu Kepada Pengembangan Ketenangan Sedangkan Vipasana Yang Adalah Vipasana Bawana Adalah Pengembangan Insight Oh Yang sekarang Lebih banyak Dikenal sebagai Insight Meditation Insight Meditation Betul Oke Pengembangan Pandangan terang Disini lebih mengacu Pengembangan Kebijaksanaan Jadi ada Ketenangan Ada Kebijaksanaan Tapi tentu Kalau kita bicara Kebijaksanaan Kan banyak Sekali Kebijaksanaan Oke Kebijaksanaan Dalam konteks Apa Iya betul Makanya Pertanyaannya adalah Kebijaksanaan Dalam konteks Apa Nah disini Mengacu kepada Kebijaksanaan Dalam konteks Melihat secara Benar Lima gugusan Melihatnya Dari sisi Anicca Ketidak Kekalan Tuka Penderitaan Dan juga Adalah Anata Ketan Ketan Padirian Nah melihat Lima gugusan Dari Tiga Poin Inilah Yang disebut Sebagai Vipasana Bawana Pengembangan Insight Pengembangan Pandangan Terang Atau Pengembangan Kebijaksanaan Tapi beberapa Ada tambahan Mengenai Asuba Karena memang Batin orang-orang ini Terdistorsi Sebenarnya Itu mengacu Pada Vipalasa Jadi empat Vipalasa Tetapi Biasanya Asuba Ini Juga Masih Bagian Dari Samata Oh Betul Jadi kalau Seseorang itu Mengembangkan Yaitu Asuba Sifat Menjijikan Dari Jasmani Dari Tubuh Itu lebih Mengacu Kepada Samata Karena Membawa Kepada Ketenangan Untuk Mengembangkan Ketenangan Yang katakanlah Objek Yaitu Mayat Kemudian Seperti Tulang-dulang Kita Dan sebagainya Betul Karena Karena pada Saat Seseorang itu Melihat dari Sisi Asuba Biasanya Disitu masih Ada persepsi Anggapan Ada Person Sehingga itu Masih bagian Dari Samata Nah Sehingga Untuk Vipasana Lebih mengacu Pada Memahami Melihat Pancakanda Dari Sisi Anicca Duka Dan Anatta Ini menarik Bahwasannya kan Kalau di luar sana Pokoknya mereka Nggak kenal tuh Apa Samata Wipasana Pokoknya Meditasi Seperti tadi Saya memperhatikan Di beberapa Komentar Dari yang kita Upload Di video itu Mereka Nggak kenal Pokoknya Dia bilang Katanya kan Praktek di Agama Dia pun Dia bilang Itu Meditasi Kalau saya Nggak bisa Apa Katakanlah Street banget Nggak bisa Point To the point Saya bilang Ya mungkin Ini ya bisa Mengembangkan Ketenangan Pertanyaan saya adalah Kenapa kita harus Mengembangkan Wipasana juga Apakah nggak cukup Samata doang Kan orang-orang kan Yang tahunya adalah Meditasi Tenang Wih selesai Kenapa Ya karena Sebenarnya Kalau hanya Sekedar Samata Bahkan Sebelum Sang muda Muncul Sudah banyak Para pertapa Para brahmana Lain yang juga Mempraktikan Meditasi Samata Ketenangan Dan mereka Dalam meditasi Ketenangan Tidak hanya Sekedar batin Tenang Biasa Bahkan Mereka pun Juga bisa Mencapai Tingkatan Tingkatan Ketenangan Yang Begitu Tinggi Yang disebut Sebagai Jana Konsentrasi Tinggi Ketenangan Yang Mendalam Dan Keterpusatan Batin Yang Begitu Tercerap Dan Karena Rintangan Batin Yang Biasa Mengganggu Batin Itu Tidak Ada Dan Bahkan Sudah Dipraktikan Sebelum Sang muda Tetapi Kenapa Sang muda Kemudian Mengajarkan Kepada Para Siswanya Untuk Memperhatikan Vipasana Untuk Mengembangkan Kebijaksanaan Atau Vipasana Bawana Karena Hanya Sekadar Ketenangan Saja Itu Tidak Menghancurkan Secara Total Kotoran Batin Keserakahan Kebencian Dan Kebodohan Yang tadi Bilang Adalah Rajanya Betul Walaupun Ketenangan Yang dikembangan Sedemikian Rupa Itu Seakan-akan Kotoran Batin Sudah Lenyap Tetapi Sang Buddha Melihat Bahwa Itu pun Masih Ada Ya Kalau Perumpamannya Seperti rumput Ditindih Batu Batunya dipindah Eh masih ada rumputnya Bukan dibakar rumputnya Atau bisa diumpamakan Seperti Ya rumput yang sudah terpotong Tapi Tidak tuh akarnya masih ada Masih ada Dan dia masih tumbuh lagi Masih tumbuh lagi Nah tetapi dengan Memperhatikan Vipasana Yaitu melihat dari Pandangan terang Atau Kebijaksanaan Yang mendalam Itu tidak hanya Kotoran batin itu Hanya dipotong Yaitu Katakan Sampai permukaannya Ya permukaannya saja Dipotong Yaitu Kayunya saja Batangnya saja Tapi bahkan sampai Akarnya dicaput Dipotong-potong Dibakar Kemudian Abunya dilimpar Ke sungai Gak mungkin tumbuh lagi Gak mungkin tumbuh lagi Atau sang buda juga Sering mengumpamakan Itu seperti Pohon palem Ya Tumbuh Yang dicaput Pucuknya Kalau ada pohon palem itu ya Pohon aren gitu kan Aren Pohon salak yang model-model Pohon palem itu Kalau dicaput itu Pucuknya itu Itu Tidak akan tumbuh lagi Ya Seperti itu Nah jadi Mengapa harus Praktik Wipasana Itu karena Yang bisa mencabut Koturan batin Sampai ke akar-akarnya Itu adalah Praktik Wipasana Sementara ketenangan Samata itu Hanya menenangkan Batin Karena begitu Nanti ada Kondisi-kondisi Yang Katakan muncul Dan itu bisa Memunculkan Koturan batin Itu bisa muncul lagi Koturan batinnya Oke Maka diibaratkan Ini dalam kitab Bulasan Koturan batin Yang katakan Ditenangkan Dengan Samata Itu seperti Seekor ular kubra Yang dimasukkan Kedalam Basket Basket itu Apa Keranjang Keranjang Yang ditutup Gitu Ketika ditutup Ularnya Seperti Tertidur kan Di dalam tertidur kan Tapi begitu Tutupnya dibuka Nongor Kan begitu Orang banyak bermeditasi Barangkali mencapai Ketenangan yang luar biasa Tetapi Itu hanya tenang saja Ketika ada kondisi Tertentu yang Muncul Itu Koturan batin Masih bisa muncul lagi Oh itu alasannya Kenapa orang bertahun-tahun Meditasi Kalau dia gak Mengembangkan Wipasan atau Kebijaksanaannya Ada indikasi Dia masih bisa marah Oh iya Oh iya Pasti Bisa marah Karena kan belum Diancurkan kemarahan tersebut Oke Berarti Sang Buddha mengajarkan Meditasi samata dan Wipasan ini Terintegrasi ya Keduanya Harus dipraktekan Harus dipraktekan Jadi walaupun Wipasan ini Menghancurkan Koturan batin Sampai ke akar-akarnya Bukan berarti Kemudian samata itu Tidak penting Samata harus dipraktekan Oke Karena untuk bisa Melihat ke dalam Menggunakan Kebijaksanaan Sampai mendalam Itu dibutuhkan Ketenangan Nah samata disini Yang membawa batin Menjadi tenang ini Itu sangat membantu Bagi pengembangan Kebijaksanaan Supaya Banti bilang tadi Hal-hal yang negatif Si rintangan batin ini Gak pergi colak tuh Betul Seperti ular tuh Ditutupin dulu tuh Pake apa Tutup basket itu Tutup keranjang Betul Supaya gampang nanti Ularnya dibunuh Tapi Banti dalam konteks ini Kita sudah bicara nih Tujuannya apa Dari samata dan ipasana Ternyata akan berbeda Meskipun dia terintegrasi Berdua Betul Berarti objek yang diperhatikan Berbeda dong Banti Sebenarnya Kalau hanya sekedar objek Bisa sama Bisa sama Sama Hanya saja Nilai-nilai luhur Yang dikembangkan Bisa berbeda Oke Gimana maksudnya Banti Jadi begini Ketika seseorang Katakan Mengembangkan Samata Misalnya nih Dengan objek Misalnya Mita Cinta kasih Misalnya Objeknya apa Kalau cinta kasih Objeknya adalah Kadang-kadang Pake kata-kata ya Itu adalah orang lain kan Objeknya manusia Atau makhluk Oh iya Makhluk Makhluk kan Mengharapkan mereka bahagia ya Iya Jadi yang Persepsi yang kita Kita munculkan dalam gambaran batin kita Kita membayangkan makhluk Iya Objeknya makhluk kan Tetapi Nilai luhur yang kita masukkan Ketika membayangkan makhluk lain adalah Semoga Dia berbahagia Semoga dia bebas dari penderitaan Kan begitu Itu nilai luhur Objeknya manusia Tetapi nilai luhurnya adalah Semoga dia berbahagia Nah ketika Mengembangkan pipa sana Objeknya ya Manusia Iya Pancak kanta Tapi melihat manusia Dari sisi pancak kanta Dari sisi hanya Sekedar lima gugusan Yang itu adalah Anicca Duka dan Anata Maksudnya adalah Hanya terdiri dari Jasmani Hanya terdiri dari perasaan Persepsinya Dilihatnya sebagai sesuatu yang tidak kekal Tidak kekal Betul Berarti objek bisa sama Tapi cara pandangnya yang berbeda Betul Termasuk adalah Sering kan kita Ini di kalangan Bahkan umat Buddha sendiri Selalu membedakan begini Seseorang yang Memperhatikan meditasi Menggunakan keluar masuknya Nafas Itu samata Kan begitu Saya ingin tahu dulu Aninya ya Nah yang menggunakan Kembong-kembis perut Bipasana Kan begitu kan Apakah demikian Kan tidak kan Enggak Objek itu netral Tetapi Bagaimana kita Mengarahkan batin Ketika melihat Objek tersebut Kalaupun kita Menggunakan Keluar masuknya Nafas Melalui Kita mengalami Di rungga hidung Merasakan di rungga hidung Keluar masuknya Nafas Kalau kita Melihatnya Bukan dari Sekedar Nafas Tapi kita Melihat dari sisi Anicca Dari sisi Anata Itu adalah Bipasana Kalau kita Sekedar Menenangkan Batin Dengan kita Memperhatikan Nafas Terkonsentrasi Pada Nafas Itu adalah Samata Maksudnya adalah Pikiran kita Fokus hanya pada Satu objek Tidak terdistrasi Dengan apapun Betul Kita gak pedulikan Itu samata Tapi kalau disitu Ada perenungan Anicca Duga dan Anata Termasuk Samuda mengatakan Ketika berbicara Tentang Yaitu Uncur udara Salah satunya Adalah Anapanah Keluar masuknya Nafas Belum menyampaikan Bapak Renungkan ini Sebagai apa Netang mama Nesu hamasmi Namesu watati Ini bukan miliku Bukan sebagai aku Bukan sebagai diriku Ini Bipasana Jadi melihat Nafas bukan Sebagai Makhluk Ada perenungan Disitu Itu adalah Bipasana Termasuk Kuci saya Ya kuci saya Udara di bagian perut Yang kembung-kembis itu Itu juga sama Kalau kita hanya sekedar Memperhatikan kembung-kembis perut Menjadi tenang Itu samata Samata Tapi kalau kita renungkan Dari sisi perubahannya Dari dia kasar Ini bukan miliku Bukan aku Bukan diri Betul-betul Itu hanya sekedar Fenomena Itu Bipasana Jadi bukan masalah Objeknya Lebih kepada Cara pandang Melihatnya Oke Jadi kembung-kembis perut Belum tentu Itu adalah Bipasana Berarti Stereotip kayak gitu Sudah harus hilang Harus hilang Karena memang gak relevan Padahal yang dilihat adalah Prinsipnya Bukan objeknya Betul Nilai-nilai luhurnya itu Yang harus Kemana diarahkan Sekedar ketenangan Atau Kebijaksanaan Yang akan membedakan Itu Bipasana Atau Samatha Oke Bante mungkin Politikasi detail sedikit aja ya Terkait bagaimana sih Melihat Yang katakanlah Segala fenomena ini Sebagai anicca Sebagai sesuatu yang berubah-berubah Mungkin Bante bisa Masih satu contoh Katakanlah kepada nafas Gimana kita melihatnya itu Sebagai sesuatu yang berubah-berubah Kemudian duka Sebagai anata Iya Sebenarnya kan Kalau kita perhatikan nafas Nafas ini kan Selalu mengalami perubahan kan Kita tidak bisa Kemudian Nafas masuk Kita tahan Pasti harus dikeluarkan Atau setelah keluar Kemudian tidak boleh masuk Dalam artian kita tidak boleh Menghirup nafas lagi Gak bisa juga kan Nah melihat itu Sebagai Perubahan Anicca Dan Karena nafas ini Ketika Dilekati Membawa kepada Duka Penderitaan Lihat itu sebagai Duka Coba kalau kita Melekat dengan nafas Nafas masuk Gak boleh keluar Jangankan Nafas masuk Gak boleh keluar Kita pertahankan Intensitasnya aja ya Maksudnya Ketika kita sudah tenang aja Kita pertahankan Intensitasnya sama Itu menderita Menderita Memang Memang Nah melihat itu Sebagai penderitaan Lebih terlebih lagi adalah Kalau kita melihat Bahwa segala sesuatu Yang berkondisi Itu adalah beban Itu duga Itu bagian dari Duga penderitaan Dan kemudian Kalau kita melihat Nafas Dalam konteks Vipasana Dari Sisi Padica Samupada Artinya Kenapa Ada pengalaman Nafas Karena kalau Bantin dulu bilang Ada hidung Utamanya kan Betul Ada tiga kan Ada hidung Ada udara Ada udara Dan ada Perhatian Perhatian Tiga-tiga ini Kalau salah satu Dari tiga ini Tidak ada Maka tidak ada Pengalaman Nafas Misalnya Hidung ada Perhatian ada Udara tidak ada Gak ada pengalaman Nafas Gak ada pengalaman Nafas kan Udara ada Hidung ada Tapi Perhatian kita Ke arah yang lain Gak ada juga kan Bukan berarti kita jadi mayat ya Tapi masih hidup pun Maksudnya mikir yang lain Betul mikir yang lain Kemudian Ada perhatian Ada udara Hidungnya hilang Nafasnya lo Semana Nah Melihat bahwa Nafas ini Muncul dari Berbagai sebab Dan ternyata Sebabnya ini Selalu berubah Dimanakah Ditemukan Sebagai inti Wow Itu ultimate sih Iya Melihat itu Hanya sekedar Fenomena Yang muncul karena Berbagai macam sebab Itu adalah Anata Itu adalah Vipasa Jadi Kalau orang melihat Anicca, Duga, dan Anata Dalam konteks Memperhatikan Nafas Maka disitu Akan muncul apa Pelepasan Jadi tidak melekat Dengan nafas Hanya sekedar melihat Itu yang kemudian Juga menjadi Ya Muti Mutamatang Bawisati Ya Oke Yang sang Buddha Menyampilkan kepada Bahaya Darujiriya Jadi salah satunya Dalam Muti Mutamatang Bawisati adalah Ketika bernafas Itu hanya Sekedar pengalaman Nafas Jadi tidak Ditemukan Bahwa ada Self Hanya sekedar Fenomena Tapi itu kan Muncul dari Pemahaman Kebijaksanaan Ya Yang membawa Menjadikan itu Sebagai Vipasana Nah Memperhatikan Nafas dengan Cara demikian Itulah yang disebut Vipasana Termasuk Kembong-kembis Perit juga Oke Sekali lagi Bukan objeknya ya Bukan objeknya Prinsip kita Cara melihatnya Seperti apa Bantai Kalau tadi Bantai Sebutkan Kalau misalnya Kita melatih Samata Itu adalah untuk Memperoleh ketenangan Bahkan konsentrasi Yang mendalam Betul Itu berarti Orientasinya adalah Konsentrasi mendalam Itu tidak mengarahkan Pada pengetahuan apapun Atau ada pengetahuan tetap Ketika kita bersamata Atau Katakanlah Dalam mengembangkan Ketenangan batin Kemudian Apa orientasi Dari pengembangan Vipasana Apakah ada Seperti jana-jana Atau ada Klasifikasi sendiri Yang bisa dicapai Setiap tahapannya Iya Jadi kalau Untuk samata Ya tentu Akan muncul Pengetahuan juga Muncul kebijaksanaan Juga kan Jadi kalau Dalam buddhese Kan orang Memperhatikan Praktik ketenangan Dikembangkan Sedemikian rupa Itu membawa kepada Tingkatan-tingkatan jana Bahkan tidak hanya Rupa jana Termasuk adalah Arupa jana Yang Dulu Bodhisattva Atau Sang Buddha Sebelum mencapai kebuddhaan Itu pernah belajar Dari Udha Karama Buddha Alara Kalama Dua Dua guru meditasi kan Yang mana Alara Kalama Sebagai contoh Telah mencapai Akin Canayatana Landasan Kekusungan Dan itu adalah Tingkatan Samata yang tinggi sekali Arupa jana ketiga Arupa jana ketiga Sekitar jana ketujuh Betul Jana ketujuh kan Nah Pada waktu itu Bodhisattva Petapa Gutama Berpikir Ketika mendapatkan Vejangan demikian Wah ini Pastinya Pastinya Alara Kalama ini Berbicara Bukan hanya Sekedar teori Tetapi Atas dasar pengalaman Mengalami sendiri Dan seperti Alara Kalama yang punya Nah ini menarik sekali Punya Pancaindriya Seperti Alara Kalama yang punya Sada Punya Virya Punya Sati Punya Samati Dan Panya Kebijaksanaan Saya juga sama Nah saya juga punya keyakinan Sada Saya juga punya Virya Semangat Saya juga punya Konsentrasi Samati Saya juga punya Sati Perhatian Saya juga punya Kebijaksanaan Kebijaksanaan Atau pengetahuan Dalam konteks jana Dalam konteks Ketenangan batin Yang mendalam itu Betul Artinya orang mencapai jana Harus ada pengetahuan Setidaknya adalah sama Mengetahui Bahwasannya Panca niwarana Lima rintangan batin Adalah Rintangan bagi Pencapian jana Ya Itu pengetahuan Artinya orang yang Mencapai jana Bahkan dalam Katakan praktek Para pertapa Brahmana lain Pada waktu itu Tahu Bahwa yang merintangi Mereka Untuk mencapai jana Adalah Lima rintangan batin Itu pengetahuan juga Hanya saja Pengetahuan demikian Sekedar demikian Itu tidak Membawa kepada Pembebasan Yang sesungguhnya Karena apa Yang paling sulit Adalah Gagasan dari diri Gagasan adanya I Adanya aku Ada pemikir Ada sang aku Ada diri Itu yang paling sulit Makanya kan Di youtube Dimana kan sering ditanyakan kan Saya tuh kadang-kadang Mau menjawab pun juga Agak Gimana ya Artinya Kalau mereka Memang umat Buddha Mungkin lebih mudah Untuk men-down to earthnya Itu sulit Iya Tapi kalau Sudah punya keyakinan Yang berbeda Itu agak sulit Iya Jangankan saya Sang Buddha juga sering kan Ketika ada orang datang Mau bertanya Sang Buddha mengatakan Orang yang punya keyakinan Berbeda itu sulit sekali Untuk bisa Bisa mengerti Apa yang saya sampaikan Itu sang Buddha loh Sang Buddha yang sudah punya Kemampuan yang Mengetahui karakteristik Kecenderungan manusia Apalagi kita-kita ini kan Iya Nah itu yang memang Paling sulit Jadi kecenderungan Adanya Aku Gagasan adanya Aku tuh paling sulit Nah dengan Samata itu Tidak bisa Hancur Tidak bisa lenyap Oke Nah dengan Vipasana ini Yang memang Disitu salah satu Pernungannya adalah Anata Itu yang bisa Menghancurkan Gagasan Adanya Sang aku Oke Berarti di Vipasana itu Ada klasifikasi Nyana atau pengetahuan Yang harus kita Peroleh satu persatu Berarti Yang kalau di dalam Beberapa komentar Ada 16 atau 18 Pengetahuan Betul Itu di dalam Kitabulasan demikian Jadi Kesemuanya Sebenarnya Mengacu kepada Pemahaman terhadap Batin dan jasmani kita Semua tentang Batin dan jasmani Semuanya Oke Ya dengan Kata lain Kalau kita Perdetil lagi Adalah mengacu Pada pancakan Dan lima kukusan Ya kan Lima kukusan kan Kukusan pertama adalah Jasmani Empat kukusan terakhir kan Adalah batin kan Nama rupa Jadi pengetahuan Tentang nama rupa Tentang Yaitu batin Dan jasmani Yaitu pertama Adalah setidaknya Dari Awal seseorang ini Mempraktikan Vipasana Akan memahami Ternyata yang disebut Sebagai makhluk Itu hanya terdiri Dari dua Secara garis besar Yaitu batin dan jasmani Jadi disebut Nama rupa Pari cedanya Dia bisa membedakan Mana batin Mana jasmani Betul Bisa membedakan Oh ini adalah nama Ini adalah rupa Dan kemudian Setelah itu Kemudian Akan muncul Pemahaman Bahwasannya Nama dan rupa ini Saling Mengkondisikan Mengkondisikan Pacaya parigahnya Jadi artinya adalah Nama tidak bisa Berdiri sendiri Tanpa Bantuan dari Jasmani Jasmani juga Tidak bisa beraktivitas Kalau tidak ada batin Kalau kita mengatakan Saya ingin berdiri Tapi kalau tidak ada jasmani Apa yang berdiri? Iya tau? Iya Nah jasmani sendiri Kalau tidak ada batin Bagaimana bisa berdiri? Terkelitak mati kan? Iya betul Jadi saling-saling Mengkondisikan Tetapi Dua hal ini Katakan Dengan melihat Bahwa jasmani Dan batin ini Dua hal yang berbeda Tapi saling Mengkondisikan Itu juga muncul Sebuah pemahaman Oh ternyata Yang disebut Sebagai makhluk itu Hanya sekedar Batin dan jasmani Tidak lebih dari itu Dan mereka bisa Dikatakan Sebagai makhluk Beraktivitas Seakan-akan itu Ya Seperti ini Gini kan Ini adalah Karena dua ini Yang saling-saling Katakan mendukung Saling menyokong Dan tidak lebih dari itu Kalau salah satunya hilang Satunya juga hilang Oke Nah sehingga Oke silahkan Nah itu yang kedua Yang ketiga Kan sama Jadi setelah memperhatikan Batin dan jasmani Yang saling mendukung Diperhatikan ke dalam Ternyata Yang ada hanya tiga hal Anija Duka Anata Tidak ada satu pun Fenomena yang kekal Di dalam batin dan jasmani Karena tidak kekal Maka begitu ada Kelekatan Yang membawa kepada Duka penderitaan Dan karena itu Tidak kekal Selalu berubah Tidak bisa pertahan Tidak ada satu Pun yang pertahan Bagaimana kita bisa melihat Bahwa ada entitas Yang Yang ada sepanjang masa Tidak ada Maka disebut Anata Ya Sama sananya Ya Pantin nanti di bab ini Eh bab berikutnya Kita akan bahas itu Lebih dari sampai 16 Pantin ya Tapi di Kesimpulannya Bahwasannya Berarti Wipa sana Atau inside meditation Yang dikenal disana Gak ada kliniknya dong Oh hanya bicara tentang Batin dan jasmani Seseorang kan Gak ada Gak ada Yang ada hanya sekedar Kebijaksanaan melihat Batin dan jasmani Itu saja Kalau kita bicara Misalnya seperti Kesaktian yang orang Yang mengidamkan gitu ya Itu dengan samata Dengan ketenangan batinnya Iya Tapi yang mudah Ajarkan dengan Wipa sana Itu orientasinya Bukan hal-hal yang Klinik-klinik Gak ada Tapi yang Untuk memahami Batin seseorang Bagaimana Jasmani seseorang Bagaimana Betul Tapi ya Dengan itu juga Sakti juga ya Sakti juga ya Saktinya bukan Sakti bisa terbang Betul Karena itu Ada korelasinya Dengan kesaktian Iya Yang terakhir Terutama Asapa kayaknya Untuk Pelenyapkan Kotoran batin Pengetahuan tinggi itu Untuk pelenyapkan Kotoran batin Karena Di luar sana Orang mengembangkan Meditasi Dia taunya Udah tenang Udah nanti Dia dapat kesaktian Cukup Atau dia bisa Udah cukup Lihat nomor togel Sebagainya Dia bisa jadi Dia bisa jadi paranormal Dan dia bisa melihat Segala sesuatu Di masa lampau Dia merasa cukup Padahal itu hanya Pengetahuan Dan dicapai dari Samata Betul Bukan Wipasana Wow Memang Wipasana Bagi banyak orang Itu tidak menarik Karena tidak membawa orang Untuk bisa melihat Kehidupan yang lampau Tidak membawa orang Untuk bisa melihat Oh maluk-maluk halus Para dewa Tidak Tapi yang dilihat Adalah diri sendiri Dan itu kan Membosankan Makanya kemarin Saya mengatakan Orang Yang dilempar Kedalam daratan Wipasana itu Seperti ikan Yang menggelepar Seperti ikan Yang lempar Kedalam daratan Dini menggelepar Kan seperti itu kan Menderita kan Karena melihat apa Diri sendiri Melihat kotorannya Sendiri Itu Itu tidak menyenangkan Tetapi itu Justru Dalam ajaran Buddha Yang Yang paling mulia Yang paling unggul Karena Dengan cara itulah Kemudian Pembebasan Yang sebenarnya Dapat Realisasi Tidak ada jalan lain Selain Lepasana Tidak ada jalan lain Tapi harus diingat ya Kan kadang Orang bertanya Tapi kenapa Samudah mengatakan Jalan mudah pun Sudah delapan Sebagai jalan Yang membawa Kepada pembebasan Tapi di satu sisi Mengatakan Yaitu Empat landasan Perhatian Sebagai yang utama Sebagai yang utama Jalan satu-satunya Betul Nah seakan-akan Itu Bagaimana Dengan Wipasana Kenapa Wipasana dikatakan Sebagai juga jalan Yang membawa kepada Pembebasan Ya karena sebenarnya Tiga hal ini Juga tidak bisa dipisahkan Ya Orang yang Perhatikan Wipasana Itu memperhatikan Jalan mulia puncul delapan Betul Orang yang memperhatikan Wipasana Juga memperhatikan Cataro Satipadana Empat landasan perhatian Empat landasan perhatian Gak bisa dipisahkan Mereka semua Terintegrasi Terintegrasi Ya makanya Gak ada orang bilang Saya sama taja Sampai saya meninggal Oh gak bisa Ya terserah Tapi itu tidak membawa pada Pembebasan Pembebasan Tujuan yang dikatakan Ajaran buddh di situ Tetapi orang mengatakan Hanya Wipasana Sasi juga tidak bisa Ketenangan juga Diputuhkan Betul Ketenangan Nah ini menarik nih Karena ada Ada sutanya Yuga nada sutanya Itu bisa kita bahas Betul Betul Ya Oke Bante saya pikir itu Terkait dengan Samata dan Wipasana Bante sudah bicara Tentang tujuannya Pembedaannya Keduanya Kemudian objeknya Yang paling benar Keduanya Sama objek Tapi prinsipnya Melihatnya beda Bisa berbeda Dan bahkan pencapaiannya Saya pikir itu Sudah cukup Bante Untuk sesi kali ini Nanti next time Kita bicara lagi Bagaimana yang dikatakan Sebagai meditasi Sebelum jaman sang muda Yang tadi Bante sebutkan Kita akan bicara Lebih detil Betul Ya baik Terima kasih Baik Sama-sama Hap